selamat menikmati selamat menikmati sebentar lagi saya undang ya Kak Nita halo teman-teman semuanya berjumpa lagi di program Kala Teater Bicara Karya di adegan 4 nah ini sudah adegan 4 kami menamainya adegan 1, 2, 3 dan sekarang sudah adegan 4 dan di kesempatan sore hari ini kita akan membahas atau membicarakan proses kreatif yang bersama Kak Harnita Rahman yang baru saja melucurkan buku Drau Kepukau halo saya jelaskan sedikit tentang program Bicara Karya ini jadi program Bicara Karya ini merupakan program yang membicarakan proses penciptaan karya seniman dari berbagai disiplin seni program ini diinisiasi sebagai ruang untuk mendokumentasikan pemikiran seniman atas karyanya nah kesempatan sore hari ini kita akan bercerita bersama darah sumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita sedikit lagi akan saya undang ya kak kita akan membahas buku Kanita buku pertama Kanita yang dinamai Drau Kepukau nah teman-teman teman-teman yang lain bisa mengajak kawan dan kerabatnya untuk bergabung bersama kita dua menit lagi akan kita mulai baik Kak Nita akan saya undang ya kak bagaimana Kak Nita halo halo kak apa kabar kak iya jelas iya jelas iya cuman agak patah-patah oh iya suar tolong ambilkan headset suar di rumah jika yep di rumah iya sedikit gogup ya ngobrol sama kakak sendiri iya tadi saya juga sudah kaparkan tentang bicara karya jadi hari ini sudah adegan keempat bicara karya kak sebelumnya ada Kak Mareyati Atkah di adegan pertama seorang penyair dan di adegan kedua ada Ika Mahardika seorang sutradara film juga terakhir itu ada Fitria Ali Imran Kak mungkin Kak Nita kenal Kak Ira yang diwonek yang koreografer ya iya dan sekarang di bicara karya adegan empat kita bersama Kak Harnita Rahman dengan peluncuran buku barunya Derau Kepukau nah saya akan bacakan sedikit tentang buku ini ya kak jadi Derau Kepukau ini menceritakan proses menjadi keluarga dan orang-orang di dalamnya sebagai ruang belajar dan ruang bertumbuh ruang sosial pertama yang sejatinya mengajarkan semua manusia di dalamnya untuk setara terbuka dan bekerja sama kurang lebih seperti itu ya kak iya nah saya akan bacakan sedikit banyaknya biodata singkat dari Kak Nita jadi teman-teman selamat bergabung nah Kak Harnita Rahman ini lahir di Watampone 29 November 1984 menghabiskan masa sekolahnya di Kabupaten Bone sejak tahun 1991 hingga tahun 2003 Pak Nita menyelesaikan program studi hubungan internasional jurusan politik pemerintahan Universitas Sasanuddin pada tahun 2007 kemudian pada tahun 2021 menyelesaikan program pasca sarjananya dengan mengambil jurusan gender dan pembangunan Universitas Sasanuddin nah di tahun 2007 di tahun 2007 kanita di tahun 2011 kanita bergabung bersama kedai buku jenny yang merupakan sebuah komunitas literasi komunitas literasi perpustakaan toko buku dan juga toko musik di kota Makassar nah Kak Nita sampai saat ini sejak tahun 2017 hingga sekarang menjadi direktur utama kedai buku jenny nah Kak Nita sangat aktif dari banyak sekali berbagai kegiatan yang aktif dilakukan oleh Kak Nita salah satunya yang tidak mungkin saya sebutkan semua satu persatu salah satunya itu Kak Nita di tahun 2019 menjadi peserta Creative Hubs Academy Hubs by British Council dan sebagai peserta pada pelatihan literasi digital perempuan melawan hoax politik di Whatsapp dalam pilkada tahun 2020 baru-baru ini oke itu sedikit sekali biar ada tersingkat tentang Kak Nita nah kita melangkah ke karya Kak Nita saya saya sudah membaca Kak terima kasih sudah mendapatkan buku ini secara gratis walaupun saya sebenarnya mau juga beli sebenarnya jadi mungkin Kak Nita bisa ceritakan sedikit seperti apa proses hingga akhirnya meluncurkan buku Draw Kepukau ini Kak silahkan Kak Nita selamat sore teman-teman terima kasih sudah bergabung terima kasih kala teater yang sudah mengajak saya untuk berbincang karya hari ini kan sebenarnya karena diwancarnya sama tarik berbicara serius ini ibu mau seperti apa tidak secara langsung ditarik betul jadi buku ini sebenarnya adalah kumpulan tulisan yang saya tulis sejak tahun 2012 atau ada yang mungkin di awal itu pokoknya sejak menjadi ibu ini ini adalah beberapa dari beberapa tulisan yang sering misalnya saya upload di blog ada beberapa yang sudah di upload di blog tapi ada beberapa yang tidak saya baru untuk menerbitkannya membuat rilisannya secara fisik itu tahun lalu pas 2020 saya berpikir sepertinya sayang begitu kalau tulisan-tulisan ini tidak saya kumpulkan buku kan karena akhirnya saya memilih beberapa saya dan Kak Bob memilih sebagai editor Kak Bobi itu hari memilih beberapa tulisan yang punya benang merah satu benang merah yaitu proses kami saya sebagai istri suami saya sebagai suami terus sebagai anak sebagai ibu dalam membangun keluarga kami gitu hari ini prosesnya makanya prosesnya tidak tidak langsung gitu jadi ada tulisan yang lama sekali misalnya tulisan tentang kelahiran mahas yang banyak sekali feedbacknya sampai sekarang saat orang membacanya terus kan sebenarnya kemarin sempat juga menulis buku tentang maha tapi itu waktu maha umur tiga tahun diterbitkan tapi saya berdua sama kabup itu tapi memang itu tulisan khusus untuk maha gitu tentang tumbuh kembangnya nah kalau yang ini memang kami saya menulis memang dari perspektif saya sebagai perempuan jadi mungkin mungkin itu benang merah ingin saya tarik sebagai pilihan saya sebagai perempuan karena banyak sekali status mungkin atau peran yang saya pegang sebagai perempuan nah buku ini mau menjelaskan itu satu demi satu bagaimana saya memilihnya metode-metode yang saya coba ambil ketika ada hal yang saya temui sebenarnya sesederhana itu dan saya kira banyak relate dengan mungkin banyak perempuan banyak istri banyak ibu dan banyak anak di luar sana makanya saya rasa kalau tidak kami terbitkan begitu iya kak jadi buku ini sebenarnya apakah sudah direncanakan sejak awal saat kami mulai menulis tentang kehidupan saya sebenarnya tidak pernah rencanakan gitu bilang ini akan diterbitkan tapi setelah melakukan riset-riset kecil kami juga berpikir awalnya mau diterbitkan secara digital e-booknya saja supaya lebih mudah diakses tapi pertama karena kami tahu betul bahwa bau kertas itu kayak berbeda kita dengan kalau membaca buku jadi penting sekali menurut kami ada fisiknya gitu jadi proses penyuntingan itu sebentar memang sudah ada tulisannya sudah ada gitu terus pemilihannya pilihan-pilihan tulisannya yang agak mengambil waktu terus proses editingnya karena saat itu kan saya menulis sangat tidak kaku gitu saya menyebut nama misalnya nama mahas atau nama orang-orang yang terlibat seolah-olah semua orang akan kenal gitu misalnya itu tidak membayangkan kalau nanti ada pembaca lain misalnya yang tidak kenal gitu jadi itu-itu yang dirubah karena ada beberapa penggalan kalimat misalkan percakapan ke mama untuk orang yang seperti saya kenal dengan mama cukup aneh teman-teman memang kan sampai sekarang sekitar 50% pembaca dari buku ini adalah orang-orang yang mengenal saya dan berproses mengenal saya atau melihat proses saya misalnya menjadi seorang istri atau menjadi seorang ibu apalagi mungkin dari sisi tar yang melihat maksudku dekat hubungannya dekat terus melihat ini saya kira akhirnya banyak yang merasa reliskan dengan cerita ini saya merasakannya atau saya ada di dalam cerita ini atau ada dalam cerita ini 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 ada ya cerita tentang maha itu cerita yang apa di lama saya menulis itu tahun 2012 tepat sekali pas tahun baru makanya alurnya maju mundur penulis tapi itu menurutku adalah proses kelahiran yang harus ditahu oleh semua perempuan dan semua laki-laki bahwa mempersiapkan kehamilan mempersiapkan diri menjadi seorang ibu itu harus dimulai jauh-jauh hari ada kenyataan kenyataan pahit misalnya yang harus saya temukan mungkin tersirat bahwa pelayanan kesehatan di Bone saat itu tahun 2009 bilang tidak tidak memadai untuk ibu hamil gitu karena saya baru terdeteksi eklampsia pas ada di sini padahal sekarang kalau saya baca sekarang misalnya deteksi tentang pre-eklampsia itu harusnya sudah bisa di bulan kelima gitu dan bisa diatasi jauh-jauh hari sebelumnya harusnya saya tidak mengalami proses itu andaikan sistem kesehatan untuk ibu hamilnya saat itu memadai misalnya terus hanya ada satu dokter dan tahun baru saat itu sampai saya harus pergi ke kasar atau umur kisiran karena tidak ada dokter yang menunggu di Bone padahal ini Bone kabupaten salah satu kabupaten teruas di di Sulawesi Selatan dan hanya satu saat itu dokter ahli kandungan maksudku kritik-kritik seperti itu mungkin secara tidak tidak langsung coba saya ceritakan di buku ini gitu kritik tentang sistem kesehatan sistem pendidikan gitu makanya alternatif-alternatifnya coba dihadirkan melalui cerita-cerita atau melalui pilihan-pilihan yang saya ambil iya di antara semua cerita yang kak Anita tulis memang yang cukup buat saya terharu itu proses pada saat paha dilahirkan karena saya juga tahu kalau kak Anita sedang mengandung yang saya tahu dari cerita mama itu kan Anita sangat tidak ingin lihat matahari jadi cukup penyiksa cukup tersiksa nah ini kak ada yang menarik dari buku ini setelah saya baca-baca ternyata Maha juga terlibat sebagai sebagai pembuat cover dari buku Draw Kepukau ini kak mungkin bisa diceritakan seperti apa sampai pada akhirnya Maha bisa terlibat iya betul jadi sebenarnya kita awalnya desainnya ini kita mau kayak cerita bergambar gitu satu cerita diwakili tapi proses kreatif Maha itu sebagai seniman andalan kami di rumah jadi tidak bisa kami atur gitu dan membebaskannya untuk karya adalah satu hal yang coba kami terus upayakan semoga gitu sampai sampai dia besar nanti nah pas diajak awalnya mau misalnya dia baca satu cerita terus dia coba visualisasikan dalam bentuk gambarnya ini lama sekali prosesnya karena dia bukan tipe anak yang bisa diajak berkolaborasi gampang gitu karena misalnya dia sudah diajak misalnya Maha ibu mau buat proyek ini bisa gambarkan apa pokoknya kalau disuruh menggambar itu dia agak susah dia mau menggambar sesuai dengan versinya atau sesuai dengan maunya sesuai dengan imajinasinya makanya rencana itu batal akhirnya satu saja saya bilang kalau begitu artworknya saja mendiskusikannya ke Maha itu derau kepukunah derau itu kan jadi saya diskusikan sederhana derau itu adalah bunyi-bunyian kalau dalam yang saya paham dia adalah bunyi-bunyian yang tidak mau sebenarnya kita anggap ada gitu mau dihilangkan sebenarnya cerita-cerita ini adalah cerita-cerita yang saya takut hilang gitu dari anak-anak saya nantinya atau mungkin dia adalah cerita-cerita yang kelak akan menjadikannya gemilang atau berkilau makanya cerita-cerita ini kami pilih nanti untuk mungkin mahasuar rekah baca saat dewasa nanti akhirnya dia pilihnya bagaimana kalau gambarnya kaktus dia bilang kenapa gambarnya kaktus dia bilang karena kaktus seperti itu menurut dia menurut mahas kaktus punya sifat yang hampir sama dengan derau kepukau banyak orang yang sebenarnya berbahaya tapi banyak orang yang mencintainya akhirnya karena dia yang memilih sendiri prosesnya cepat sekali hampir satu hari selesai gambarnya terus di-edit terus di-editan dibantu sama teman kami di namanya aden sebagai layouternya dia akhirnya yang bantu akhirnya jadi visualisasinya gitu tapi sebenarnya memang susah mengajak maha untuk kolaborasi karena itu susah di dikekang di diberi tanggung jawab satu kolaborasi yang cukup unik ya kak disini ada kak Bobi selaku penyunting dan terlibat sebagai pembuat cover kami sendiri unik saya tak berhemat berhemat ini ibu ya independent publisher begitu memang penerbitan Indi sedikit dananya jadi diupayakan berhemat tapi mantap kak nah ini kak sebelum apakah ada beberapa pertimbangan sebelum akhirnya kak Nita memutuskan membawa kehidupan kak Nita menjadi bisa diketahui banyak orang dituangkan dalam buku jadi dikonsumsi dinikmati oleh banyak orang ya sebenarnya mungkin teman-teman yang ada di sini juga sudah tahu bahwa saya bersama keluarga mengelola jadi sebenarnya nyaris kehidupan keluarga kami sejak kami berkomitmen menjar bersama kedai buku jenny dan menjadikan rumah kami sebagai ruang bersama itu adalah apa di bukan resiko sebenarnya tapi hal mungkin akan kami kami pelajari kami anggap sebagai ruang belajar baru saat orang orang lain mungkin akan melihat keluarga kami jauh lebih dalam itu sudah kami anggap sebagai hal yang akan kami terima saat kami memutuskan membuka rumah kami sebagai ruang publik itu kedai buku jenny makanya upaya upaya untuk menulis ini sebenarnya hampir sama kasarnya begini kan orang-orang sebenarnya tahu ini sebenarnya proses yang kami kerjakan di kedai buku jenny dan hampir banyak di buku ini juga menulis tentang ini menulis tentang apa yang saya kerjakan sebagai ibu rumah tangga sebagai apa sebagai ibu rumah tangga sebagai perempuan dan saya berharap bahwa ini tidak berhenti di saya bahwa banyak hal mungkin yang akan perempuan-perempuan lain bisa 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 lihat atau bisa dengar dari bisa baca dari tulisan-tulisan ini bahwa rumah rumah tidak serta-merta mendorong perempuan untuk ada di di ruang domestik saja gitu rumah bisa kita jadikan karena saat itu saya tidak bisa keluar banyak karena saya memilih untuk punya maha dan anak-anak lainnya gitu saya memilih untuk membuka rumah artinya ruang bagi saya jauh lebih besar gitu ruang belajar jauh lebih besar dan itu adalah keistimewaan bisa saya agak pada keistimewaan bisa akhirnya saya sebagai kesempatan besar saya dengan status ibu rumah tangga ini akhirnya bisa tetap memberdayakan diri saya sebagai perempuan melakukan apa yang saya sukai mengejar mimpi saya dan meraihnya dan kabar gembiranya saya saya melakukannya bersama keluarga gitu dan itu hal-hal itu menurutku yang mau saya sampaikan atau mau saya sebarkan gitu ke banyak orang melalui cerita-cerita ini bahwa pilihan menjadi ibu rumah tangga itu bukan bukan kumpungan atau pilihan menjadi istri itu bukan bukan serta-merta akan membawamu berubah atau membawamu jauh dari mimpi-mimpi masa mudamu gitu tapi justru mungkin akan bisa membantumu meraihnya saya musuhku sesederhana itu sebenarnya jadi bagaimana hubungan keluarga menjadi sebuah kolaborasi bekerja sama dengan baik agar bisa mencapai impian bersama ya kak ya betul jadi saya mempercaya bahwa kami sekeluarga ini sebagai sebuah tim yang bisa sangat kami andalkan gitu misalnya kak Bobby mendukung apapun yang saya pilih saya pun begitu ke dia dan kami melibatkan anak-anak gitu di dalamnya sebagai proses belajarnya mereka mengambil keputusan apapun itu pasti melibatkan anak-anak tidak ada satupun keputusan yang keluar dari rumah ini tanpa melibatkan mereka gitu jadi proses itu mungkin yang akan anak-anak lihat kalaupun nanti ini tidak berfaedah mungkin bagi banyak orang anak-anak melihat itu sebagai proses belajarnya kelak saat menjadi orang dewasa saat menjadi apa saat bekerja saat bersosialisasi saat berhubungan dengan orang lain gitu iya kak nah jadi di buku ini kan saya sudah baca kak melibatkan orang-orang terdekat di sekelilingkan kita kayak mama ada juga uang aca disini nah disini tuh kan ada sedikit perbedaan perbedaan pandangan dalam hal pendidikan misalkan pendidikan untuk anak pak itu apakah mereka sudah baca kak buku ini saya penasaran juga mama kayaknya sudah minah baca karena dia sudah ambil bukunya tapi saya gak tahu dan saya belum pernah tanya bagaimana belum ada yang review pengaca baru mau dikirimkan karena kemarin dia juga mau baca jadi pengaca salah satu om saya yang sejak kuliah memberikan dukungan dia juga menjadi salah satu om yang saya ajak berdiskusi saya ajak bicara tapi mungkin Tari tahu kita tumbuh di lingkungan keluarga yang agak konservatif untuk melihat hal-hal jadi gak butuh mungkin tapi bagusnya apa di mereka percaya di saat kita keras kepala menentukan pilihan mereka sebenarnya ada di di belakang kita tidak tahu tadi saya tahu ini dan sekeras apa sekeras apa di setidak masuk akalnya mungkin pilihan-pilihan tak waktu dan dihadapkan pada mereka penolakannya memang banyak gitu tapi saat kita memperlihatkan melakukannya terus memperlihatkan oh ternyata ini membuat saya bahagia dan memberikan hasil yang baik untuk saya keluarga akhirnya melihat itu bahwa pilihan itu adalah pilihan yang saya pilih dan saya bertanggung jawab akannya kayak misalnya waktu saya mau menikah dan menyatakan mama-mama siap menikah dan saat itu nyaris nyaris sebenarnya tidak mama juga tidak menyatakan menolak tapi pada dasarnya menolak karena saya sama Kak Bob saat itu secara ekonomi belum belum mapan gitu kami terseok-seok membangun fondasi ekonomi tapi mereka mendukung pada dasarnya saat kami terpuruk sekali misalnya mereka ada sebenarnya membantu tapi proses itu alamiah saya kira di semua keluarga gitu dan ada semua orang mempukus semua keluarga menghadapinya saya keistimewaan yang saya punya ya itu tadi maksudku keluarga memberikan saya kesempatan untuk oh mungkin salah ini pilihanku gitu mungkin oh atau ini yang paling benar gitu dan saya berbahagia akan keistimewaan itu dan karena tidak semua orang memilikinya tidak semua orang punya kesempatan itu punya keluarga itu menjadi supporting sistem yang baik untuk hal-hal yang kita pilih makanya saya berharap pas mereka membacanya mereka akan tahu bahwa sebenarnya waktu saya misalnya memilih ini saya sudah sepenuh yakin gitu menghadapkan pilihan menghadapkan sesuatu itu pasti saya yakin akan sesuatu itu entah nanti ada resikonya baik atau buruk berarti saya sudah bersiap akan bersiap akan semua resikonya gitu jadi dan keluarga saya kira selalu ada nanti mungkin bahasa kasarnya kayak tidak tidak mungkin tidak tidak karena kalau salah pilihan mereka mungkin akan lihat kayaknya harusnya kemarin kok begini tapi sampai hari ini hampir semua pilihan yang saya ajukan itu mumpul mama bapak lihat sebagai hal yang positif untuk saya kayak misalnya mengelola KB aja kan akhir-akhir ini mungkin lima tahun belakangan baru mereka anggap oh itu yang mau dia kerjakan karena masih sampai sekarang masih sampai sekarang misalnya kalau ada penerimaan PNS mendaftar PNS iya sama maksudku tidak salah menjadi PNS maksudku orang tua begitu tidak salah maksudku ada prioritas-prioritas misalnya yang akhirnya saya tentukan dan bisa saya buktikan oh yang ini pilihanku terkadang juga kita menemukan perbedaan prinsip contoh kanditan setiap sore misalkan ada teman-teman maha dari tetangga-tetangga datang ke KBJ untuk bermain misalkan terkadang juga ada perbedaan antara orang tua mereka cara mendidiknya dengan kita misalkan kita sudah mengajarkan anak kita untuk belajar menerima atau belajar kecewa dan ada pengaruh luar yang cukup berbeda edukasinya dari orang tuanya itu bagaimana menghadapinya Kak jadi di buku ini juga sebenarnya secara tersirat mau bilang bahwa keluarga rumah ini rumah sebaiknya menjadi fondasi utama proses pendidikan anak ekosistem pendidikan yang ada sekarang di negara kita harusnya melibatkan keluarga di dalamnya jadi pilihan menjadi orang tua harusnya dibarengi dengan kesanggupan bahwa mereka akan berkomitmen untuk dan bertanggung jawab misalnya untuk sama-sama membangun karakter anak sebagai manusia sebagai manusia gitu yang mungkin nanti entah akan menjadi apa gitu karena oh ini juga bertepatan sama hari keluarga saya kira kayak anu sekali karena mau mengharapkan keterlibatan semua keluarga dalam proses pendidikan kita jadi saya tidak mau memberikan beban kepada sekolah untuk mengajari anak-anak saya tentang sopan santun karena harusnya mereka sudah tahu itu di rumah itu tentang nilai-nilai yang saya percaya tentang nilai kejujuran tentang nilai saling berbagi nilai-nilai untuk menerima perbedaan nilai untuk tidak mudah mencurigai atau tidak mudah membangun perasaan nilai-nilai itu harusnya memang dibangun di rumah kalau menurut yang saya pahami yang saya percayai dan sampai sekarang kami kerjakan bersama sekolah kami anggap hanya sebagai ruang sosial begitu pun teman-teman mainnya jadi apapun yang dia dapatkan di luar akan kami tanyakan kembali proses ini kami sebut proses penyaringan karena semua yang dia kerjakan di luar akan kami bicarakan kembali di rumah makanya proses berdiskusi itu adalah proses yang berupaya kami terus tumbuhkan di rumah apapun anak-anak yang lalui kami akan mendengarnya sebagai penting ini untuk kami bicarakan misalnya saat dia bertemu teman baru kayak misalnya sekarang kan di dekat rumah itu ada pesantren baru dan hampir setiap sore itu anak-anak pesantren main di lapangan dan mereka anak-anak ini yang teman-temannya maha dan maha dan suar ini agak susah kayak berbaur itu kayak menjadi proses belajarnya mereka kan hampir setiap hari dia cerita terus itu dan kami mendengarnya menganalisisnya sama-sama atau memutuskan sama-sama saat ada orang dia bilang Ibu maukah misalnya nak pukul itu gitu proses itu kami anggap sebagai proses penting dan kami terlibat di dalamnya misalnya saya misalnya putuskan saya kasih tau suara kalau ada mau pukul kok jangan kok lari biar mau kok kalah misalnya kayak begitu nilainya seperti itu kami kayak terselesaikan kami selesaikan di rumah tidak kami biarkan anak-anak mendapatkan hal-hal yang menurut kami mendasar di luar karena kalau mungkin dia dapatkan di luar mungkin tidak sama dengan akan kami percaya belum tentu yang kami percaya mungkin benar kita boleh sama-sama mendiskusikannya nanti mungkin pilihan-pilihannya jauh akan lebih beragam prosesnya yang jelas proses utamanya adalah kami sebagai orang tua dan anak kami saling mendengarkan saling berbicara dan menciptakan ruang-ruang diskusi itu ya beruntung beruntung sekali ya kak karena maha dan suar ini cukup ya maha dan suar nantinya juga reka kalau sudah besar melibatkan menjadikan kanita juga teman bercerita berkeluh kesat langsung ke orang tuanya karena tidak banyak tidak banyak anak-anak begitu percaya diri misalkan untuk untuk mencurahkan isi hatinya ke orang tuanya langsung karena ada jarak begitu di dalam rumah itu dan itu banyak juga terjadi di kehidupan anak-anak sekarang kalau saya sendiri orang yang belum punya anak misalkan tapi banyak sekali pun akan di rumah juga cukup dilematis kalau misalkan saya ingin menerapkan edukasi yang seperti ini tapi cukup berbeda dengan yang diinginkan neneknya misalkan jadi ya dipasarkan saja seperti itu problematis karena problematis bersama nenek itu juga salah satu hal saat sudah berkeluarga kemarin entah sebenarnya kami tinggal di bone atau di kendari saat itu pilihannya selalu kipilang kayaknya harus berpisah punya rumah sendiri entah itu kontrak walaupun belum ada uang saat itu memang komitmen harus di rumah sendiri karena bukan berarti yang yang ditanamkan orang tua kita sepenuhnya salah gitu tapi hal-hal yang kita dapatkan mungkin di luar di luar dan kita menjalannya sampai hari ini mau juga kita coba terapkan atau apa bersama bersama anak-anak kita gitu dan memang kadang intervensi nenek itu akan sulit di beberapa keluarga tapi saya kalau misalnya beberapa kali kalau misalnya mama misalnya datang ke rumah misalnya beberapa kali dan misalnya ada kayak ada aturan-aturan kecil misalnya aturan nonton aturan main HP itu saya coba memang kasih tau ke mama ke neneknya mahasuar gitu bahwa oh ini aturannya jadi mama juga tidak pernah berupaya untuk oh salah gitu ibumu gak boleh begitu atau langsung membela anak-anak gitu karena saya memang sudah mendiskusikannya gitu dari awal jadi tidak berupaya memang kecuali mungkin kayak hal-hal yang ada kayak marah-marah tau yang kayak marah-marah dia gak mau cucunya dimarah-marahi misalnya kayak begitu padahal seperti kayak Kanita saya juga dibesarkan dari pendidikan dari orang tua dulu jadi sebenarnya iya iya betul yang saya bilang tadi makanya tidak sepenuhnya salah tadi cuma ada hal mungkin yang perlu dirubah bukan perlu dirubah di diramu kembali gitu karena anak-anak kan zamannya tidak lagi sama mungkin nanti juga mahasuar menghadapi masa depannya tidak pilihannya tidak perlu sama dengan apa yang kami pilih hari ini yang kami penting proses menjadinya saya kira proses menjadi itu menurut saya penting karena dia akan bertemu dengan banyak orang bertemu dengan banyak perbedaan bertemu dengan banyak kemungkinan kemungkinan yang mungkin tidak melulu sama dengan apa yang mereka pahami proses menerima itu saya kira menjadi penting bagi kembang mereka yang generasi kita ini menerima dengan sangat lapang dada atas pihak pilihan orang tua dulu harus memilih jurusan ini misalkan saat kita ingin berkuliah atau mengembang keputusan itu di atas keinginan kita jadi kita sudah terlatih untuk belajar menerima mungkin ya nah ini kak yang di dalam buku ini makin makin ke belakang itu membahas tentang kehidupan mahaswa reka bagaimana kak Nita memberikan pendidikan untuk mereka belajar menerima dan setelah macam ini lebih ke bagaimana mengedukasi orang tua orang tua di luar sana tidak seperti yang cara kak Nita juga tapi ya kak Nita berbagi seperti apa seperti apa yang kak Nita ajarkan kepada mereka kalau kak Nita sendiri tujuan untuk membuat meluncurkan buku ini apakah ada target pembaca tertentu kak sebenarnya semua orang menurutku penting memberi edukasi dirinya tentang bagaimana pentingnya rumah tangga kalau sudah memilih berumah tangga jadi ini sama sekali bukan cerita tentang bukan glorifikasi pernikahan saya tidak mau juga mengatakan bahwa menikah supaya dapat bahagia jalan bahagia itu ada banyak tapi saat saya memilihnya saat itu bersama kak Bopi adalah pernikahan dan keluarga jadi kami menjalaninya dan memberikan pilihan apa memberikan metode-metode yang kami pilih setelah kami membangun keluarga jadi menurutku semua orang itu tadi penting untuk melibatkan dirinya untuk membangun membangun keluarganya membangun keluarga membangun membangun keluarga itu mungkin dilihat sebagai hal kecil atau hal mikro gitu dalam proses pembangunan apa karakter manusia gitu tapi kalau yang saya paham atau yang saya lihat dia harusnya menjadi fondasi makanya sekarang juga dalam kurikulum pendidikan kita banyak sebenarnya yang akhirnya melihat pelibatan keluarga secara menyeluruh itu penting apa desain pendidikan kita akhirnya saya lihat yang kemarin ini mulai misalnya melibatkan mereka mencanangkan literasi keluarga mereka mencanangkan pelibatan orang tua dalam penumbuhan minat bakat literasi anak makanya kalau target pembaca saya kira semua orang bisa membacanya karena memiliki anak itu bukan hanya tugas saya tugas seorang perempuan setelah memutuskan memiliki anak orang tuanya bertanggung jawab atas anak-anak mereka jadi proses proses pendidikannya proses prosesnya menjadi manusia saya kira orang tuanya yang saat ini mungkin belum berkeluarga harus mengedukasi dirinya sendiri untuk akhirnya terlibat edukasi ini mungkin secara jangka panjang atau di masa depan akan melahirkan generasi yang tidak lagi membebankan pendidikan keluarga atau tidak lagi membebankan pendidikan anak kepada perempuan semata seperti yang kita terima hari ini karena beban beban perempuan beban ganda perempuan banyak ada misalnya perempuan yang bekerja tapi tetap di nyinyiri saat anaknya misalnya nakal saat anaknya tidak setuai harapan masyarakat padahal mereka bekerja mereka mengurusi rumah tanggung jawab kepada orang tua satunya ya adalah bapaknya itu nyaris misalnya tidak pernah dituntut atau tidak ditanyakan tuntutan kepada perempuan akhirnya jauh lebih besar bebannya jauh lebih besar makanya edukasi ini sebisa mungkin memberikan ruang agar terbangun kesetaraan yang kesetaraan yang kita harapkan gitu untuk ruang bagi perempuan ruang bagi keluarga atau anak-anak untuk terus berkembang karena dalam banyak tulisan ini saya mungkin secara tidak langsung selalu menyatakan bahwa saya walaupun dalam ada hal-hal yang saya tentukan sendiri misalnya saya misalnya kalau dalam proses memiliki anak misalnya kabob misalnya mau anaknya empat atau anaknya lima tapi karena saya tidak bisa merasakan hamil lagi tidak mau maka melalui proses ini saya tidak mau maka hamil dan itu diterima sebagai sebuah keputusan saya karena saya yang punya tubuh saya mengalami masa hamil dan tidak bisa digantikan oleh dia dan itu saya hargai sebagai pilihan yang harusnya dilakukan banyak laki-laki karena membebankan misalnya kehamilan hanya kepada perempuan membebankan pengurusan anak kepada perempuan semata itu menjadi menjadi beban yang harusnya tidak lagi dirasakan perempuan di masa depan dia berhas mempunyai otoritas atas dirinya sendiri dan pilihan-pilihannya itu juga yang mau saya bilang bahwa tidak entah kau menjadi berumah tangga atau mau menjadi perempuan pekerja perempuan dia harus mendefinisikan kebebasannya sendiri memiliki otoritas atas pilihan dan hidupnya dan itu harus didukung oleh keluarganya oleh orang-orang di sekitarnya baiklah ini ada Andi yang tadi cerita tentang proses kelahiran maha membacanya seperti mencampur rempah demi rempah pada potongan potongan bebek sampai jadi paleco saya juga cukup terharu saat membaca kisah tentang maha dilahirkannya maha ini nah teman-teman kalau ada yang ingin berkomentar bertanya juga boleh ada Kak Sinta nih kakak dan adik panutan thanks Kak ini ada Kak Nurul Inaya sangat rilas Kak untuk seorang perempuan yang bertumbuh dari seorang istri dan ibu thanks Kak Naya oh udah lagi bukan hanya persiapan kehamilan ya saya lupa paketkan bukunya kemarin baru tadi saya paketkan jadi besok sampai maaf nah jadi katanya bukan hanya persiapan kehamilan Kak namun juga pasca melahirkan masih minim ya betul saya kira juga kemarin menarik Naya ada cerita di statusnya tentang ibu menyusui fasilitas sangat kurang bahkan saya bilang ini juga begitu di rumah sakit misalnya saat kita menyusui bahkan di klinik-klinik rumah sakit menyediakan ruang menyusui yang sangat tidak memadai apa di padahal kita butuh ruang itu dan semua orang harusnya sudah aware dengan hal tersebut bahkan negara lain itu sudah mulai mencoba mengkampanyekan saya mau menyusui dimana saja kenapakah karena ini tubuh kuji dan saya tidak sedang menggodamu anak saya sedang butuh makan atau anak saya sedang butuh asih dan saya berhak menyusui dimana saja dan merasa nyaman dan tidak perlu melihat liati beberapa negara sudah mulai mengkampanyekan itu dan menurutku tidak salah karena memang kita berhak memberikan kebutuhan anak kita dengan nyaman dan harusnya negara mendukungnya dengan memberikan sarana yang nyaman untuk kita banyak sekali memang kendalanya makanya perempuan untuk membicarakan kebutuhan perempuan memang perempuan yang harus bicara perempuan yang harus speak up perempuan yang harus mengutarakannya karena kita yang rasa sendiri keresahan itu akan susah misalnya dirasakan oleh laki-laki kalau kita tidak membicarakannya nah itu proses yang menurut saya agak jarang di keluarga saat misalnya saya lelah karena misalnya Kak Bobi mengajar dan saya juga punya kesibukan di komunitas ada beberapa agenda yang kami terima dan misalnya itu menguras tenaga dan saya butuh waktu sendiri saya merasa berhak ambil dulu anak-anak semuanya tidak bisa kak jaga atau tidak bisa kamu kak tidur itu adalah hak saya dan saya bicarakan ke Bob ke anak-anak dan itu dijadikan proses belajar bagi mereka dan mungkin kayak asing hal seperti itu kayak kenapa kok begitu perempuan lain tidak begitu mereka bekerja mereka lakukan semuanya karena kita terlanjur mengamini hal-hal yang kadang kita anggap sebagai kebiasaan hal yang lumrah padahal itu tidak dua hal utama yang mungkin tidak bisa kita tergantikan hal menyusui sama melahirkan itu selebihnya saya kira bisa kita bicarakan sama-sama makanya kalau misalnya saya punya agenda saya kan bicarakan misalnya jauh-jauh hari oh anak-anak itu tidak bisa saat tiga hari ke depan misalnya anak-anak harus sama kak Bob karena saya punya oh iya nanti kita atur dia harus mengajar maksud potensi-potensi itu memang harus dibicarakan dan ini tidak tidak langsung terjadi itu kami belajar misalnya melaluinya kami belajar oh salah itu kalau begini kayaknya itu dia berikan kak beban terlalu besar atau saya juga biasanya kak Bob jangan misalnya kak Bob ada hal yang misalnya harus dia prioritaskan misalnya seperti itu jadi prosesnya berjalan sesuai dengan yang kami harapkan karena semuanya dibuka makanya membiasakan diri anak-anak dengan terbuka membiasakan diri anak-anak melihat kemungkinan-kemungkinan untuk membicarakan banyak hal itu ya harus dimulai sejak mereka dini dan itu hanya bisa dilakukan di rumah saya kira bersama orang tuanya apalagi kanita juga menyusui ya kak dari maha suar juga semua asih ini ada kak Naya love thank you kak Naya mega kak Olga Nirwana Prianti keluarga maha sip agi 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 keluarga produktif thank you agi kamu juga bagian dari kita Andi Halid ini ada bertanya lagi kak kalau boleh bertanya dari Andi Halid bagaimana kakak menentukan potongan-potongan dari ribuan peristiwa yang dilewati untuk ditentukan masuk dalam derau kepukau oke kak itu sebenarnya memang agak sulit karena banyak tulisan yang saya bikin semenjak anak-anak lahir jadi proses menulis juga itu adalah proses saya bertumbuh gitu proses yang saya harapkan bisa saya kerjakan jadi kalau sudah kak menulis itu saya anggap sebagai hariku kayak produktif sekali kalau sudah kak menulis satu hal hampir mencoba untuk tidak melewatkan satu minggu tanpa menulis saya merayakan apa saja misalnya oh sudah kak menulis ya bisa kak pergi beli apa gitu terus mentraktir dari sendiri misalnya kayak begitu jadi memang banyak sekali tulisan-tulisan yang muncul gitu semenjak menjadi ibu menjadi yang saya alami bersama anak-anak yang akhirnya kami pilih hanya itu tadi tulisan-tulisan yang bertaut berkelindan dengan posisi saya gitu sebagai seorang orang tua yang mencoba untuk terlibat dalam proses ekosistem pendidikan ini secara besar gitu ekosistem pendidikan yang saya maksud bukan hanya saya mendidikan anak-anak untuk menjadi manusia tapi saya juga memberikan ruang kepada diri saya untuk belajar dan akhirnya menemukan oh ini hak-hak saya sebagai perempuan dan ini hak-hak apa saya sebagai manusia yang sama dengan laki-laki misalnya gitu jadi memang benang benang merahnya adalah pilihan-pilihan yang saya pilih sebagai ibu dan istri itu tidak sama sekali tidak memberikan tambahan beban saya gitu sebagai perempuan menjadi perempuan yang merdeka dengan pilihannya berupaya mewujudkan kesetaraan di dalam rumah jadi susah senangnya dinikmati bersama iya betul mbak jadi yang kami lalui itu di keluarga sama sekali betul tadi yang Tari bilang tidak tidak melulu sama gitu dengan keluarga lain atau keluarga paling ideal tidak tentunya tidak gitu tapi ini yang kami lalui dan sampai hari ini kami percayai sebagai hal yang mungkin akan kami kerjakan terus gitu dan mungkin suatu saat akan berubah dan saya kira itu lumrah karena namanya manusia gitu mungkin saya akan mempelajari hal lain dan mungkin akan memiliki bahasa tapi yang tidak berubah mungkin itu tadi nilai-nilai yang kami pahami kan itu nilai-nilai universal yang saya kira sebagai manusia harus dimiliki semua manusia saya juga mengamati di buku ini juga bagaimana orang tua kita menganggap pekerjaan yang menurut kita itu adalah sesuatu hal yang menyenangkan malah dianggap adalah sebuah hal yang menyedihkan bagi ini mata mereka oh itu juga banyak yang notai sekali itu cerita tentang apa di waktu saya dan Kak Bob masih nyambung jadi kayaknya Blontotar itu kami anggap sebagai satu-satu kegiatan yang menyenangkan gitu karena kami bisa buat baju yang kami desain sendiri gitu tapi kan karena dianggap itu kayak tidak menghasilkan orang itu bilang ikudung jadi seolah-olah kebahagiaan itu melulu dari uang padahal tidak juga mbak maksud kok alamnya gitu karena kan orang tua berharap anaknya mapan secara ekonomi bahagia dengan keluarganya dan tidak ada keresahan-keresahan ekonomi bersamanya gitu tapi apa di perjalanan ini menantang karena kesini-kesini orang-orang di sekitar saya melihatnya sebagai hal yang produktif bagi saya gitu karena saya misalnya kayak misalnya tetangga-tetangga saya bercerita oh saya ke luar kota misalnya ada kegiatan ini ke luar kota dan akhirnya mereka bilang apa karena kerjaan ini kenapa dia ke luar kota gitu orang kan selalu bertanya begitu akhirnya mama akhirnya selalu cerita oh ada perpustakaannya di rumah yang dia kelola programnya gitu-gitu dan mendengar dia yang menceritakan itu ke orang itu kayak kayak apa di ada rasa bangga kayak gue gue nangku mimi gitu yang saya kerjakan gitu mungkin yang diharapkan orang tua paling tidak ada yang bisa diceritakan ke tetangga atau teman-teman mereka gimana namanya orang tua gitu alami gitu dan sebenarnya saya harap tidak akan melakukan itu gitu beberapa kali mungkin di tulisan saya selalu bilang semoga saya kegagalan-kegalanku misalnya di masa muda atau hal-hal yang tidak saya capai di masa muda tidak saya simpan ke pundaknya anakku gitu-kelah gitu kan kalau menjadi orang tua mungkin mungkin semoga saya tidak berubah deh maksudku saya tidak menjadi orang tua gitu yang yang membebani memusik gitu anak-anak gitu karena menjadi orang tua itu kayak menakutkan banyak hal yang akhirnya berubah karena saya tahu mungkin banyak orang tua yang mungkin saat mudanya tidak begitu tapi karena takut anaknya apa-apa gitu kebahagiaannya sudah standarisasi itu semoga saya tidak mungkin amin kak semoga pembelajarannya tidak gagal ini ada agi itu suara teredukasi bisa buat teka-teki dari mana kak dari kamu mungkin suara suka sekali memang teka-teki sama maha ada juga ada tontonan itu di youtube teka-teki gitu kanaya ini ada kanaya sengketa ortu dan nenek ya bukan dialami sama orang tua juga jadi bukan hanya dialami oleh orang tua juga saya juga sebagai tante juga terus merasakan ada sengketa antara keponakan dan keponakan dan nenek itu itu tantenya juga tantenya juga mahasuar juga memberi peran penting dalam proses karena dia tinggal di sini itu jadi orang yang kalau misalnya anak dia sudah tahu pola saya mendidik anak-anak jadi dia terlibat dalam proses mengedukasi anak-anak bahkan mungkin kadang jauh lebih cerewet gitu dari saya akhirnya anak-anak apa terbiasa gitu kalau misalnya dia di di apa dikomentari sama orang tentang hal-hal dia melihat oh mungkin oke oke mohon maaf atas kesalahan teknis oke kita menunggu kanita bergabung kembali tiba-tiba berakhir halo sebut aja ibeng komentar oke minta saya undang kembali ya kak kenapa tiba-tiba berhenti ada gangguan jaringan halo oke kak sampai mana itu tadi kita membahas nah kita kehilangan komentar-komentar sebelumnya ya halo ada tadi yang saya masuk jika tadi yang sempat saya baca tentang bagus kayaknya saya ketemu sama ibu-ibu potere supaya anak-anaknya tidak busur bagaimana itu kak jadi enggak kalau masuk jika ini itu tadi tapi enggak masuk enggak masuk saya bilang kalau apa di setiap orang dewasa itu menurut saya harus melibatkan diri dalam proses ekosistem pendidikan anak-anak gitu jadi sebaiknya semua orang dewasa yang sadar bahwa membangun masa depan adalah kerja-kerja bersama itu harusnya memang terlibat gitu dalam pendidikan anak-anak jadi misalnya maha dan suar misalnya beruntung karena apa kita mengupayakan hal-hal yang menurut kami mungkin nanti akan cocok gitu di dirinya dan mencoba mulai menanamkan hal-hal yang menurut kami penting gitu sebagai manusia tapi ada juga kondisi dimana ada anak-anak yang tidak punya keistimewaan itu misalnya dan kita menghadapinya sehari-hari untuk untuk melibatkan diri dalam hal-hal seperti itu saya kira semua orang ketika melihat ada masalah dengan anak-anak di sekitarnya mereka harus terlibat siapapun kita entah itu orang tuanya tantenya atau bahkan mungkin tetangga gitu ada kita melihat anak-anak yang dibully di dekat-dekat terlibat gitu saya beberapa kali sempat adu argumen dengan maha saat misalnya saya melibatkan diri saat saya melihat ada beberapa anak-anak SMP dekat rumah yang tiba-tiba nak buliki temannya gitu dia merasa merasa ibu kayaknya ibu terlalu turut campur gitu dan bukan anaknya ibu itu saya dibilang ibu gitu sama maha saya bilangnya tidak bisa anak-anak itu adalah tanggung jawab semua orang gitu saat dia ada di masyarakat orang-orang dewasa mestinya memperhatikan supaya hal-hal kayak pembulian hal-hal kayak apa apa kekerasan sesama mereka itu tidak terjadi gitu itu bisa terjadi karena kita orang-orang dewasa yang mungkin melihatnya secara langsung itu tidak mau terlibat bukan jianakku jadi menurutku melibatkan diri dalam proses ini proses pendidikan anak-anak itu penting jadi tidak bisa sama sekali mengharap bahwa harus mengedukasi ibunya saja atau mamanya saja itu harus dilakukan juga tapi semua elemen dalam elemen dalam di sekitar anak-anak itu harus terlibat yang paling utama juga saya kira kebijakan anak-anak kebijakan pemerintah tentang anak-anak pendidikan anak-anak ini karena jaringan tadi kita kehilangan beberapa pertanyaan dan komentar jadi teman-teman kalau yang tadi bertanya mungkin bisa ketik kembali komentarnya pertanyaannya cari lagi ini ada pertanyaannya Naya tentang negative emotion oh iya Kak Nita saya sempat sekilas baca di buku Derau Kepukau let them feel negative emotions nah mungkin bisa menanggapi Kak iya betul sekali saya kayak misalnya oh itu kayaknya ada di cerita di balik jendela gitu Maha kan tumbuh dengan dia anaknya introvert sekali terus suka awalnya bertemu orang-orang baru jadi pas sekolah enggak mau kalau saya pergi cepat dia harus pokoknya saya harus jemput sepat waktu bahkan saya butuh hampir satu semester untuk melalui proses itu tidak punya fiteman dan saya menemaninya saat dia misalnya menangis saya saya lihat menangis dia apa dia tipe anak kalau misalnya saat menangis terus disuruh berhenti dia akan tambah menangis jadi kalau dia menangis atau dia marah ke saya itu kami langsung memilih oh dia makasaja dulu nanti kalau dia sudah kami berpikir dia akan datang oh salah misalnya sampai saat ini saat besar sebenarnya pas baca ini buku kan masih sudah baca ini buku dia bilang ibu sebaiknya ibu di tahun ini menulis buku lain saya karena di buku ini saya terlihat sangat introvert kayak tidak mau kak berhenti sama orang saya bilang kak memang karena dan itu enggak apa-apa waktu kecil maha seperti itu dan sekarang maha tidak begitu memang manusia berubah karena dia belajar dan sampai sejauh ini begitu semua ke anak-anak kalau dia mencoba mengenalinya misalnya kalau dia marah saya kasih tau kenapa kak kalau marah kak kalau marah bilang misalnya atau jengkel bilang berusaha kak menampung semua perasaan yang dia perasakan dan tapi masalahnya tidak melulu bagaimana tidak melulus kita ada dalam kondisi itu makanya perlu sekali partner yang bisa tau saya lagi tidak bisa misalnya menampung itu atau saya lagi dalam keadaan tidak bagus atau misalnya saya yang lagi baku gea jadi kayak saya sama maha itu sering gak baku gea sering gak baku marah-marahan sering tidak tidak apa sering tidak baku cocok dia kadang nadanya tinggi dan biasa sebagai orang dewasa tidak mau kita terima kalau tiba-tiba suaranya tinggi tapi akhirnya itu saya terima kalau dia marah karena mungkin itu caranya mengekspresikan marah akhirnya beberapa jam kemudian datang itu ibu kayanya tadi tinggi suara minta maaf kayak begini dan saya juga kadang egois kalau marah langsung bilang kenapa berani suara tinggi sama saya padahal itu gak mau kenapa sebaik hal-hal seperti itu biasa di saya terjadi yang paling di rumah ini yang paling sebenarnya agak susah diajak belajar diajak bertumbuh bersama itu suar karena dia tidak mener bukan ketipu anak yang menerima pujian misalnya eh suar eh anak baik itu kalau dia begini dia gak peduli dia gak mau jadi anak baik dia mau jadi dirinya sendiri dan padang adalah dirinya yang menjengkelkan yang yang pamosi gitu yang yang kasih naik begitu saya sama maaf sering kak bilang maaf kayaknya maaf perlu bicara misalnya sama suar kalau ibu lagi tidak tidak bagus tapi sekarang akhirnya kita ada di keputusan misalnya oh kalau misalnya ada masalah sama suar saya adalah benteng terakhirnya gitu dia pasti ke saya untuk mengeluh karena kayak bapaknya itu kalau misalnya marah langsung ke apa anu langsung ke sama suar langsung marah langsung maaf juga memilih begitu jadi ketika semuanya sudah melawan apa suar again the world ini suar melawan orang saya gak akan bertindak sebagai orang yang di belakangnya gitu yang mencoba mencari kenapa koka apa yang koko mau gitu tapi betul kak susah gitu tidak melulu mudah iya kak ini adalah lanjutan dari Tanaya tadi hal tersebut adalah refleksi bagaimana kebanyakan orang dewasa secara tidak langsung mengajarkan anak-anak menolak emosi negatif mengajar anak-anak iya kadangkan selalu mau anak gak menangis lama-lama gitu karena susah kita juga stres kalau dengar mereka marah-marah tapi kadang membiarkannya juga adalah proses belajar untuk dia jadi saya biasa kalau di awal-awal waktu belum ada rekah kalau misalnya saya marah sama anak-anak biasanya saya yang mengurung diri ke kamar karena takut kami langsung marah sekali menghindar gitu-gitu daripada marah sekali kalau terus sembarang saya bilang dan itu tidak bagus ini misalnya anak-anak nangis diminta diam kata ganai ini lanjutnya apakah kak Nita bisa berbagi bagaimana menanamkan penerimaan terhadap emosi negatif tersebut kemahas warakah begitu saya dicaranya mendengar dan itu tidak betul tidak mudah kami belajar mempelajarinya gitu tidak langsung cocok karena selain mempelajari emosi mereka kita juga harus mengontrol diri gitu dan tidak selalu bisa mengerjakannya sama-sama sama kak Bob tuh karena biasanya saya misalnya kan biasa kalau seharian kak Bob misalnya di luar terus saya di rumah saya mengelola emosi sendiri oh tidak boleh kak marah sepanjang hari misalnya sudah saya tentukan misalnya oh jangan saya coba misalnya untuk mendengar anak-anak tiba-tiba kak Bob misalnya datang baru datang terus mungkin dia capek terus anak-anak mengganggunya gitu langsung misalnya marah gitu dan anak-anak juga misalnya marah biasanya kalau mereka marah saya biarkan ki marah gitu dan terbiasa maki juga kayak baku gea baku kenapa ke apanya yang salah yang bentuk bagaimananya maunya seperti apa gitu yang kayak begitu dibiasakan gak tau ke polanya yang tepat mencari mencari terus mencari terus dan dibicarakan sama bapaknya itu juga utama nah kalau misalkan kalau kondisi anak sudah begitu kak misalkan sudah nangis nah kalau secara kanita itu kan menjaga emosinya agar tidak ngelop-lop dengan menyendiri mungkin di kamar nah sementara kita juga harus mengeluarkan energi emosi kita bagaimana caranya kanita bisa mengeluarkan energi itu apa mungkin kan anak-anak besar itu kayak suar maha itu besar jadi saya biasa bilang bilang kak kondisinya ibu ibu itu tidak bisa secara emos secara umum mereka mengetahui gitu kondisi saya saya beritahu mereka kalau saya capek sekali lelah sekali ada hal-hal yang tidak bisa saya terima dan menurutku mereka harus mencoba mengerti jangan mencoba mereka yang dimengerti misalnya yang itu yang pertama terus kalau mereka juga namanya anak-anak gitu tidak selalu mesti seperti yang kita harapkan kayak maha misalnya selalu kenapa misalnya agak susah mengolah emosinya terus dikasih tahu kenapakah maha seperti itu biasa jawabannya saya anak-anak jinye kenapa dituntut misalnya kayak begitu biasa jawabannya begitu tapi dan dia tahu bahwa dia berhak gitu untuk bicara begitu tapi jawabannya sebenarnya kayak orang tidak mempunyai memposisikan diri bahwa saya harus selalu benar gitu itu yang utama memberikannya kesempatan untuk merasa oh tidak bagus kayaknya ini saya begini nanti hal-hal seperti itu biasanya setelahnya dia rasa sendiri kayak anak-anak narasa datang itu kayaknya ibu tidak anu tadi minta maaf ibu begitu bapak minta maaf kayaknya tadi tidak bicara salah atau begitu mereka terbiasa dibiasakan bukan terbiasa tapi kita coba membiasakannya jadi membicarakan emosinya itu kan tidak selalu gampang kita saja orang dewasa biasanya mau tampak baik-baik baik-baik saja saya berharap saya anak-anak tampak baik-baik saja di depan aku kan selalu bilang anak-anak selalu bilang tidak bisa sih bela bohongi ibu berbicara soal maaf tadi yang kak Nisa sampaikan kan di dalam buku ini juga kak Nisa sempat ada pernyataan kalau jangan sampai kata maaf itu menjadi sesuatu yang tidak bermakna lagi jadi tekstual begitu maknanya hilang karena ya itu itu gimana kak ya jadi maha apa mahasuar kan seringki dulu waktu itu kayaknya tahun-tahun 2013an seringki mahanut lo bertengkar sedikit-sedikit marah sedikit-sedikit apa namanya bertengkar terus minta maaf marah minta maaf lagi jadi sering ibu bilang gitu maaf itu berfungsi kalau betul-betul sadar gitu kalau tidak sadar tidak berfungsi gitu jadi apa di mereka akhirnya melihat oh tidak perlu selalu dibilang tapi dipahami nah ini kak kan waktu kita hanya 1 jam 15 menit nah ini sudah di penghujung waktu kita nah terima kasih sekali kak kesempatannya dan disitu ada rekah ya lagi sibuk mungkin mengurus anak terima kasih sekali kak kesempatannya sudah bisa menjadi pembicara kita hari ini di Bicara Karya Degam 4 terima kasih juga bukunya nah teman-teman kalau ingin memiliki buku ini bisa langsung ke KBJ ya kak kedai buku Jenny bisa ke KBJ atau DM DM Instagram di Instagram kedai buku Jenny bisa di Instagram melalui DM Instagram kan kita juga bisa dan alamat di sini di kompleks WSAB blockchain 17 jalan perintis kemerdekaan 10 ya teman-teman tahulah yang bisa datang di mana nah oke mungkin itu tadi pernyataan terakhir dari saya kan kita ini ada yang sapa-sapa terima kasih ya semuanya teman-teman yang sudah hadir yang sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan berkomentar bertanya say hi terima kasih banyak semoga kita selalu diberikan kesempatan oh iya kak apa selanjutnya ada derau kupukau series 2 3 oke terima kasih kasihan harus sampai mereka besar jadi menampung banyak cerita makasih banyak cerita sama bang orang semuanya menyerau ke pukau semoga setiapnya menyebar amin iya kak terima kasih banyak sudah berbagi terima kasih kak la teater terima kasih yang digabung terima kasih kak saya saya tutup ya kak siap siap bye thanks kak semuanya terima kasih terima kasih sampai jumpa terima kasih Terima kasih.